Wajib kocok susu kemasan sebelum diminum Hai kids, siapa nih yang sangat suka minum susu? Biasanya lebih suka minum susu bubuk atau lebih suka minum susu kemasan yang langsung minum? Yaps, karena lebih simple banyak yang lebih suka minum susu kemasan yang langsung minum. Tapi apakah kids pernah memperhatikan di kemasannya kalau kita diminta untuk mengocok susunya sebelum diminum? Tapi kenapa kita harus melakukan ini ya? Yuk kita cari tahu jawabannya dalam video berikut ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kenapa susu kemasan harus dikocok dulu sebelum diminum? Teman-teman sering minum susu kemasan. Biasanya sebelum minum susu kemasan, ada petunjuk yang mengharuskan kita mengocok susu itu dahulu. Kenapa susu kemasan harus dikocok terlebih dahulu ya? Yuk cari tahu penjelasannya. Menurut ahli gizi Dr. Marudut, susu terdiri dari 2 protein teman-teman. Dua protein tersebut adalah kasein dan whey. Jumlah protein kasein yang terkandung pada susu kemasan sebanyak 80% dan sisanya adalah protein whey. Nah, sebelum minum susu kemasan, kita disarankan untuk mengocok susu terlebih dahulu supaya protein kasein yang mengendap bercampur dengan protein whey. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan kenapa kita disarankan untuk mengocok susu kemasan terlebih dahulu sebelum diminum? Oh iya, endapan protein kasein ini sebaiknya tercampur supaya dapat diserap dan bermanfaat bagi tubuh kita. Apa saja ya manfaatnya? Lalu, sebenarnya apa perbedaan manfaat dari protein kasein dan whey? Protein kasein termasuk salah satu jenis protein terbaik loh teman-teman. Protein ini memiliki kandungan asam amino yang lengkap dan tentunya baik untuk tubuh kita. Protein kasein berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh teman-teman. Oh iya, kasein ini dapat berfungsi untuk mencegah kerusakan otot serta membangun dan memelihara jaringan otot. Tak hanya protein kasein saja yang memiliki manfaat bagi tubuh kita, protein whey juga memiliki manfaat nih. Salah satu manfaatnya adalah menetralkan toksin dan membangun otot. Karena kedua protein ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, maka teman-teman jangan lupa untuk mengocok susu kemasan sebelum meminumnya ya. Nah itu tadi alasan kenapa kita harus mengocok susu kemasan sebelum kita minum. Jadi sekarang sudah semakin tahu kan? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.